Intro Seperti yang kita lihat Sebenarnya mengkhawatirkan banget ya Melihat anak-anak tumbuh di sekitar Sungai Ciliwung ini teman-teman Anak-anak gak ada kesempatan Untuk melihat sungai yang jernih Mereka terlahir Di pinggiran sungai yang kotor Keruh bahkan penuh Dengan limbah seperti ini teman-teman Bahkan untuk ekosistem Ikan pun disini pun yang hidup Hanya ikan sapu-sapu ya Kalau mungkin di tempat lain Masih banyak ikan Besar dengan sungai yang jernih Tapi beda dengan di Jakarta Sungai Ciliwung Kondisinya sangat parah Seperti ini teman-teman Banyak limbah Yang hidup hanya ikan sapu-sapu Walaupun tiap tahun selalu aja Ada kegiatan pengerukan oleh Pemerintah Cuman pada akhirnya Balik lagi-balik lagi teman-teman Masih banyak sampah Masih banyak limbah-limbah Rumah tangga Yang langsung terbuang Ke sungai ya Dan hal ini mengakibatkan Banyak pencemaran air Di area sini Jadi terkesan kumuh Bahkan di area-area tertentu Airnya pun menghitam teman-teman Ya semoga Untuk ke depan Kita berharap Sungai Ciliwung Bisa Kembali normal Kembali jernih Seperti dulu ya teman-teman Nah untuk di pinggir sungai ini Tiap sore Tiap pagi itu sering dijadikan Area bermain ya Untuk warga sekitar Disini banyak yang memelihara Burung merpati Seperti ini teman-teman Jadi ya memang Karena hiburannya Hanya di sekitar sini ya Tapi sangat miris banget Ngelihat anak-anak Bermain di sungai Yang seperti ini ya Padahal kalau Memang dari dulu Kita bisa menjaga lingkungan Harusnya anak-anak Seperti ini Bisa bermain Punya kesempatan Untuk bermain Di sungai yang Benar-benar bersih Teman-teman Tapi untuk melihat Kondisi sekarang Sepertinya Masih Tidak mungkin ya Tapi tidak menutup Kemungkinan suatu saat Akan ada Normalisasi Kaliciliwung ya Kita tentunya berharap Seperti sungai-sungai Di kota-kota besar Di luar negeri Yang tetap Airnya jernih ya Ya karena Mereka memiliki Sistem pembuangan Yang lebih canggih Yang lebih bagus Dari kita Tapi harusnya Kita juga bisa ya Meniru mereka Nah teman-teman Kurang lebih Seperti ini Kondisi Kaliciliwung Di sore ini Di Jakarta Pusat Ini video diambil Di Matraman ya Tanggal 27 September Kurang lebih Kondisinya Seperti ini Teman-teman Memang sih Kalau melihat Kondisi sekarang ini Sangat menghawatirkan ya Kehidupan Di pinggiran Sungai Kaliciliwung Tapi tentunya Kita berharap Akan dapat Perhatian lebih Dari pemerintah Nah semoga saja Untuk ke depan Bisa Lebih baik lagi ya Untuk Kali-kali Sungai-sungai Di sekitar Jakarta Ya mungkin Seperti itu dulu Yang bisa Kita sampaikan Yang bisa Kita videokan Semoga Video ini Bermanfaat Bisa jadi Bahan Introveksi Bersama Dan Bisa membuka Mata ya Ini kurang lebih Nanti kita akan Videokan lagi Tempat-tempat lainnya Yang lebih menarik Di sekitar Area Jakarta Dan terima kasih Yang sudah Menonton Channel Youtube Atiflog Terima kasih Banget Yang sudah Support Yang sudah Share Yang sudah Like Dan sampai Jumpa Di video Episode Selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton